Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana di episode malam ini Pajar terlihat sangat kebingungan karena dirinya merasa sangat aneh Karena Dewa dan Nana, Lia dan juga Pasha hilang dalam waktu yang bersamaan Pajar pun sangat yakin kalau sudah ada orang yang sengaja menculik Dewa, Nana, Lia dan Pasha Pajar pun memutuskan untuk pergi mencari keberadaan mereka Sementara di adegan yang lainnya si Jomlo Akut Priska beserta anak buahnya akhirnya berhasil mengejar Neta dan Alia Si Priska pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera merebut Junior dari tangan Alia Namun disitu Neta tak tinggal diam dan berusaha menghalangi niat si Tony CS untuk merebut Junior Akhirnya perkelahian pun terjadi Neta saat itu kelihatannya mulai terdesak Sedangkan si Alia yang melihat keadaan sedang memanas kemudian memanfaatkan situasi dan segera kabur dari tempat itu membawa Junior Apakah Alia kabur hanya untuk selamatkan Junior ataukah akan pergi jauh membawa Junior dan tak akan kembali Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat PHC Lovers semua yang baru saja menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Neta akhirnya bisa lolos dari komplotan si Tony Bolotot dan segera pergi untuk menyusul Alia Pada saat itu Pajar melihat Neta dan mencoba mengejarnya Pajar sangat merasa aneh dengan penampilan Neta dengan penyamarannya itu Pajar juga sempat menanyakan kepada Neta apa yang sudah terjadi Kemudian Neta menjelaskan semuanya tentang kejadian sebelumnya Dan menceritakan tentang Alia yang membawa Junior Kini sedang dikejar oleh Bupara Kemudian Pajar pun mengajak Neta pergi untuk mencari Junior bersama-sama Sementara di tempat lainnya Dewa dan Pasha terlihat sedang bertarung melawan orang-orang bertopeng yang sudah menyekapnya Dewa dan Pasha pun sudah berhasil membuat orang bertopeng itu kalah Namun pada saat Dewa dan Pasha akan keluar dari tempat itu Tiba-tiba datang komplotansi Tony Polotot Dan membokong Dewa dari belakang hingga Dewa pun terjatuh dan akhirnya pingsan Begitu juga dengan Pasha Pasha pun terkena pukulan dari belakang hingga pingsan Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Pajar akan segera datang untuk selamatkan Dewa dan yang lainnya? Lalu bagaimana dengan Junior? Apakah Neta akan berhasil membawa pulang Junior? Ataukah Junior akan direbut oleh Bupara? Karena Bupara pun sedang berusaha mengejar Junior Apapun yang terjadi tentunya kita berharap Junior akan baik-baik saja Dan bisa berkumpul kembali dengan Dewa dan juga Nana Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri episode malam ini Di video Mimin kali ini Untuk mengetahui lebih jelasnya Saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.